Nah selanjutnya ini buntut dari pendudukan lahan sawit PT FPIL nih lor Jadi buntut pendudukan lahan sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau FPIL Di kecamatan Pematang Bedaro Kabupaten Morojambi Oleh wargo menyebabkan perusahaan menderita kerugian mencapai puluhan miliar Waduh 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 Dan hak ini dituntut langsung oleh kuasa hukum Kuasa hukum PT FPIL Buntut pendudukan lahan sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau FPIL Di kecamatan Pematang Bedaro Kabupaten Morojambi oleh warga Menyebabkan perusahaan menderita kerugian mencapai puluhan miliar rupiah Kuasa hukum PT FPIL M. Iqbal Pulungan dan Leonardo Manihuruk menyebutkan Soal tudingan warga bahwa pemerintah tidak hadir menyelesaikan masalah ini adalah tidak benar Warga juga tidak mengindahkan apa yang disepakati dalam rapat bersama tim Duh Kabupaten Morojambi Dikatakan M. Iqbal dan Leonardo Manihuruk bahwa sejak diduduki pada April 2022 Dari 1.200 luas lahan PT FPIL yang bisa digarap hanya tinggal 400 hekar Akibat pendudukan lahan ini perusahaan juga terancam bakal memphk semua karyawan yang berjumlah sekitar 200 orang Iqbal Pulungan mengatakan sebelum penangkapan terhadap lima warga Pada tahun 2022 kelompok Tani Sinar mulai melalui koordinatornya Eman melalui surat Memberitahukan keperusahaan untuk menuduki lahan PT FPIL Usaha yang dilakukan pendudukan lahan perusahaan sudah membuat LP ke Deep Cream Suspolda Jampi Pada 11 April 2022 Dengan bukti nomor laporan Lapdu garing 74 garing 4 Romawi garing res.2.5 garing 2022 garing di Trespim Suspolda Jampi Laporan ini berdasarkan informasi dari M. Samin Almarhum Selaku estate manager PT FPIL Yang sudah memantau aktivitas pendudukan lahan oleh warga pematang bedaro Selain itu perusahaan juga membuat laporan pencurian buah sawit yang disampaikan Enrico Selaku humas PT FPIL Dengan nomor STPL garing 219 garing 9 Romawi garing 2022 garing SPKT strip B garing Polda JBI Tertanggal 28 September 2022 Berdasarkan laporan ini penyidik Polda Jampi akhirnya mengamankan Dhani bersama 4 warga lainnya Iqbal juga menyebutkan PT FPIL sudah beroperasi sejak tahun 2003 Sebelumnya lahan dikelola PT Purnama Tusaw Putra Tahun 2003 perusahaan di merger dari satu pemilik saham menjadi empat pemilik Ia juga mengatakan pembayaran ganti rugi sudah dilakukan pada tahun 1999 Di SD 131 Desa Terlukraya Dusen pematang bedaro di hadapan warga dan dihadiri kades yang saat ini sudah meninggal dunia Serta disaksikan caumat kumpe ulu saat itu Amirol Mukminin Ia menjelaskan saat ganti rugi lahan seluas 1200 hektare Statusnya saat itu masih sporadik dan saat ini sudah HGU dengan nomor 46 dan 47 Terkait tudingan masyarakat bahwa perusahaan berjanji menyediakan kebun kepada warga seluas satu kapling per satu kakak Perusahaan tetap komitmen membangun kebun berapapun jumlah masyarakatnya Hanya saja saat ditanya ternyata lahan yang disebut masyarakat sampai sekarang tidak ada Warga yang menyerahkan lahan sekitar 170 hektare dan itu sudah dipangun oleh PT FPIL Dengan biaya 1,8 miliar rupiah pada tahun 2006 hingga 2009 Sisanya sekitar 130 hektare lagi menunggu penyerahan tanah dari masyarakat Semua kesepakatan tertuang di perjanjian dan disaksikan notaris antara perusahaan dengan warga pematang bedaro Yang diwakili Raden Cikden, Raden Atoni, Luuman AM, Suprayogi, Aminuddin, dan Al Musni Pada saat kita konfirmasi langsung kepada pimpinan perusahaan Perusahaan tetap sampai dengan saat ini komit Ingin membangunkan kebun terhadap masyarakat Berapapun jumlah masyarakat yang ada di dusun pemata mudaru Perusahaan siap untuk membangunkan kebun pada masyarakat Tetapi pada saat kita pertanyakan kepada mereka Mana lahan yang ingin dibangun Sampai dengan saat sekarang ini Lahan yang sudah diserahkan masyarakat kepada pihak perusahaan adalah seluas 170 hektare Dan itu sudah dibangun Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan